Jelang Hari Raya Idul Fitri 2017, Bandara Soekarno-Hatta telah mempersiapkan antisipasi kenaikan jumlah penumpang. Terlebih dengan pengadaan Terminal 3 Ultimate yang baru beroperasi tahun ini. Pelayanan dan tambahan portal informasi untuk calon penumpang adalah salah satu program yang dikebut finalisasinya. Mempersiapkan libur panjang Jelang Idul Fitri 2017, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai berbenah dan meoptimalkan pelayanannya, terutama di masa pick season atau perkiraan puncak kepadatan jumlah penumpang yang diperkirakan jatuh di H-10 hingga H-14 Idul Fitri jika jatuh pada tanggal 25 Juni 2017. Dari data humas dan protokoler Bandara Soekarno-Hatta memasuki pekan ketiga bulan Ramadan, terjadi tren kenaikan jumlah penumpang sebanyak 4 persen. Kenaikan tersebut kebanyakan berasal dari penerbangan domestik dengan lima kota destinasi favorit seperti Ujung Pandang dan Yogyakarta. Untuk Terminal 1 dan 2, Soekarno-Hatta mempersiapkan 3.275 penerbangan domestik tambahan dan 56 penerbangan internasional. Sementara Terminal 3 yang melayani seluruh penerbangan maskapai BUMN Garuda Indonesia ini akan menambah total 264 penerbangan atau 49.896 kursi. Selain penambahan kuantitas, Soekarno-Hatta juga merancang program peningkatan layanan untuk calon penumpang, seperti perwujudan passenger service planning untuk membantu perencanaan keberangkatan calon penumpang bahkan sejak hal min 2 keberangkatan hingga optimalisasi penggunaan online dan direct check-in. Pihak otoritas Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus mengupayakan optimalisasi bukan hanya di penambahan jumlah penerbangan untuk mengakomodir lonjakan arus penumpang saja, namun juga tentunya peningkatan fasilitas dan informasi terhadap calon penumpang, terutama dalam masa transisi penggunaan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Mutiawil Sastro, Banten.